Hola Sobat Cowboy, ketemu lagi sama gue nih, gimana kabar lu semua? Semoga sehat walafiat ya Berbicara soal gajah purba yang telah punah, pikiran kita otomatis tertuju ke Mahmud Gajah dengan tubuh dan gading yang sangat besar, namun diperkirakan ada banyak spesies gajah purba di masa lampau Salah satunya adalah Pleibiledon, gajah ini memiliki bentuk gading yang unik, sering dijuluki dengan gading datar Kenali lebih dekat seputar Pleibiledon, disini, let's check this out Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe channel kita, di-share juga ke akun sosial media lainnya, seperti Instagram, TikTok, dan Facebook 1. Dijuluki sebagai gajah bergading datar Pleibiledon, ialah gajah dari Ordo Proboscedea Ia dikenal dengan julukan gajah bergading pipi dan hidup di pertengahan zaman Miosen Gajah Pleibiledon, bisa ditemukan di daratan Afrika, Asia, dan Kauskasus Judukan lainnya adalah gajah bergading datar Ini bisa dilihat dari gadingnya yang jadi satu dengan mulut bagian bawah dan terlihat pipi seperti sekop Ujar laman Weret memberi penjelasan, beda banget dengan gajah yang kita kenal sekarang ya 2. Memiliki panjang 3 meter dengan berat 2-3 ton Penasaran? Seberapa besar ukuran gaji Pleibiledon? Menurut laman Krokco, gajah ini memiliki panjang 10 kaki 3 meter dengan berat 2-3 ton Bandingkan dengan gajah Afrika yang memiliki tinggi 2,5-4 meter dengan berat antara 2,2-6,3 ton Ternyata gajah Pleibiledon lebih kecil ya Diperkirakan gajah ini hidup sekitar 10 juta tahun yang lalu Habitatnya ada di rawak, danau, dan sungai Sama seperti gajah di masa kini Pleibiledon adalah herbivora yang memakan tanaman untuk bertahan hidup 3. Gading datar ini sebenarnya adalah gigi seri yang dimodifikasi Lo masih penasaran dengan gading datarnya? Rupanya, ini adalah sepasang gading kedua yang rata dan melebar Gading pipi ini adalah gigi seri bawah yang dimodifikasi dan mengalami perubahan Jelas laman Weret Fungsi gading pipi ini adalah untuk menyendok, menggali, menyekop, dan menggeruk vegetasi lunak di lingkungan perairan atau rawa-rawa Gading ini juga dimanfaatkan sebagai sabit untuk memotong vegetasi yang keras 4. Amebelodon adalah kerabat dekatnya Pleibiledon punya kerabat dekat, yaitu Amebelodon Tentunya, keduanya juga sama-sama sudah punah Amebelodon berasal dari jenus Probosciden Kesamanya adalah gigi bawah yang mirip dengan skop Gigi bawah yang rata ini terbentuk akibat kebiasaannya memakan vegetasi yang keras Kerabat dekat Pleibiledon lainnya adalah Arceobolodon, Konoblodon, dan Amebolodon Apabila diusut, ternyata Arceobolodon merupakan moyang dari Pleibiledon lho Namanya Don Don 5. Bisa menyaksikan kerangka Pleibiledon di museum ini Dimana lu bisa menyaksikan kerangka gajah Pleibiledon Salah satu museum yang menyimpan kerangka Pleibiledon adalah museum Wuhan di Tiongkok Museum ini berada di Provinsi Hubei dan memiliki luas bangunan 17.834 meter persegi Lu juga bisa menemukannya di American Museum of Natural History yang berada di New York Museum yang didirikan pada tahun 1869 ini memiliki koleksi fosil dan benda perasa sejarah yang sangat lengkap Tertarik untuk pergi ke sana? Nah, itulah 5 fakta menarik seputar gajah Pleibiledon yang memiliki gading berbentuk pipi Semoga informasi singkat ini bermanfaat untuk lu ya, Sobat Cowboy Oke Sobat Cowboy, semoga info yang gua kasih bermanfaat buat lu semua ya Tetap setia di channel kita biar gak ketinggalan info-info up to date dan menarik lainnya See you in the next video Sobat Cowboy Bye Sobat Cowboy